Gak ada di Instagramnya. Gak ada yang bisa lah. Orang-orang biasa kalau udah Contre Biru, apalagi kan selebriti gitu kan. Itu belum ada sejarahnya orang-orang bisa ngembangin akun Instagram Contre Biru sih. Belum ada. Itu dari Instagramnya. Karena udah di cek terlalu banyak report dari orang gitu. Akhirnya ke takedown sendiri. Tapi kan ini bukan pertama kalinya hilang. Dulu kan pernah juga. Nanti juga balik lagi. Reportnya itu maksudnya kayak gimana tuh report? Gak tahu. Cuman dapat pemberitahuan karena ada report gitu kan. Kayak bullying dan segala macem. Jadinya report automatically gitu. Dari sistemnya yaudah ini jadinya dark bond. Nah kamu sendiri menanggapi gimana ya kayak itu dibanyak yang report itu seperti apa mungkin? Ya itu konsekuensi kan. Namanya juga penyuaratan pendapat gitu kan. Aspirasi. Tapi kan kita kan gak bisa bikin semua orang itu kan suka sama kita dong. Jadi ya itu adalah konsekuensi yang harus Niki dapet ketika Niki menyuarakan sesuatu. Jadi santai aja sih. Terus endorse-endorse gimana? Endorse tetep jalan di second account yang kedua. Yang at Nikita Mirzani mawardi underscore 172. Berarti itu bukan akun baru ya? Emang makeup-an aja? Ya memang khusus buat naro foto-foto aja sebetulnya foto-foto yang profesional yang dipotong sama fotografer gitu. Tapi udah ngusahain untuk akun balik lagi gimana sih? Udah. Kan lagi pada liburan nih. Karena kan sekarang kan Nibur Natal tahun baru. Jadi baru pada masuk kantor lagi itu di bulan Januari. Gitu. Tapi agak sebel gak sih Nek? Ngapain tuh jadi akun gue? Repot-repot gitu. Biasa aja lah. Cuman akun hilang kan tidak mengurangi kekayaan juga. Tidak mengurangi pekerjaan sebagai selebriti. Tetep jadi selebriti walaupun akunnya hilang. Nanti juga balik lagi sih sebetulnya. Itu mah hal biasa. Karena kan dulu juga kemarin sempat berapa bulan yang lalu tuh berapa kali ke takedown kan? Lebih kali dari 10 kayaknya. Tapi kan balik lagi-balik lagi. Nah itu kayak gitu-kaya gitu. Kamu ada ngerasa ketakutan gak sih? Kayak takut gak balik lagi. Kan bisa aja dong gak balik lagi. Di-hack gitu kayak? Enggak. Kalau di-hack enggak. Kalau di-hack enggak. Kalau gak balik lagi sih belum ada sejarahnya ya. Akun Instagram Cantrek Biru di Ilangin tuh belum ada. Udah berapa kali kejadian kayak gini kan Niki? Ini yang ke berapa ya? Ke takedown. Lebih dari 10 kayaknya. Berarti selalu balik lagi, selalu balik lagi. Insya Allah balik lagi. Tapi emang harus bersabar kan. Karena kan algoritme Instagram atau Facebook itu kan sekarang kan agak... Banyakan kan mereka tuh kalau ngirim yang feedback langsung ngirim ke email. Misalkan ke Niki tuh kan kebanyakan robot. Karena kan WFA dan segala macem. Apalagi ini kan ditambah liburan Natal sama tahun baru. Jadi emang bener-bener harus sabar. Tapi gak kapok nih kan mungkin karena akibat lu agak keras di Instagram. Gak kapoknya habis 10 kali gitu. Sebetulnya sih warga negara Indonesia kan berhak menyuarakan apapun. Yang penting kan tidak melanggar kode etik. Atau undang-undang ITE atau apapun itu gitu. Ya bedanya kan di sini kan pemerintahnya beda sama yang di luar sana. Kalau di luar sana kan kalau let's say kayak misalkan Amerika. Amerika kan semua masyarakatnya bebas beraspirasi menyuarakan apapun gitu kan. Bahkan dengan kata kasar sekalipun ke siapapun gitu. Tapi kan kalau di sini kan tidak bisa. Tapi kan emang kata kasar juga tidak boleh kan gitu. Akan lebih berhati-hati gak sih ini kalau mempas ini? Ah cuek aja kok mah. Maksud gue gimana ya? Jadi gini loh terkadang gue juga kepengen seperti manusia pada umumnya gitu. Bisa menyuarakan suaranya. Karena kan kita warga negara Indonesia kan berhak berargumen, aspirasi gitu kan. Beda pendapat gitu. Cuman kan kadang-kadang jadi gini. Mungkin karena terlalu banyaknya sekarang pengguna sosial media dari daerah-daerah yang tidak tahu cara. Yang tidak mustahil ya bukannya merendahkan atau apa gitu. Kadang-kadang kan mereka yang dari daerah ini menggunakan sosial media dan gampang terpengaruh. Akhirnya ikut-ikutan gitu. Padahal mereka tidak tahu nih duduk permasalahannya apa. Tapi buat ini mah santai aja. Endorsement tetap jalan. Youtube jalan. Akan kenceng banget sekarang gitu. Terus pekerjaan masih tetap. Bisnis pun jalan. Kalau cuman hilang Instagram sih sebetulnya gak ada masalah sih. Yang penting jangan kehilangan anak gue aja udah. Kan Niki kemarin juga ada public figure yang upload di Instastory bilang katanya syukurin kalau penebarkan. Oh baby figure yang mana tuh? Yang si Kiki. Emang tuh public figure ya? Gue baru tahu deh. Soalnya gak pernah ada di TV bor gitu. Jadi kadang-kadang harus dibedain ya. Mana yang udah tidak laku, mana yang masih eksis gitu. Kalau di iya sih gue sih non comment ya. Maksudnya kasian juga gitu sama hidupnya. Setiap hari mikirin gue. Bukan mikirin gimana caranya dapat pekerjaan. Bagaimana harusnya mikir bagaimana caranya supaya bandnya ini bisa terkena lagi. Seperti zaman dahulu kalah ya kan. 12 tahun yang lalu. Bagaimana caranya supaya hidupnya bisa lebih sejahtera. Harusnya kan kalau manusia normal begitu ya. Memikirkan masa depan yang harus dipikirkan. Bukannya balik terus ke belakang-kebelakang. Makanya kalau gak maju-maju ya gue juga gak terkejut gitu kan. Ya karena memang tabiat dan karakternya seperti itu gitu. Pokoknya gak ada yang bisa orang biasa ini numbangin Instagram yang sudah conteng biru. Apalagi dia adalah selebriti yang namanya sudah banyak di Google. Dimanapun itu pemberitaan. Itu belum ada sejarah.